Dudung perkuat pemain tengah persijab Jepara menggantikan Kiyun. Jepara Update, Dudung menggantikan Kiyun untuk memperkuat posisi pemain gelandang tengah persijab Jepara. Posisi gelandang tengah persijab Jepara yang ditinggalkan Rizky, Kiyun, Hidayat tidak akan berpengaruh dengan kekuatan persijab. Bahkan dengan kekuatan persijab pada posisi garis tengah akan semakin kokoh dengan bergabungnya pemain baru. Posisi pemain tengah ini bisa bertahan dan menyerang. Pemain ini pernah memperkuat Persib Junior setelah itu memperkuat Bandung United. Pemain dengan tinggi 173 ini tampil bagus saat uji coba kekancilan melawan PS Kancilan Jumat lalu. Posisi pemain tengah persijab Jepara. Ardi Maulana Akrab di Sapa Dudung mengaku bersyukur bisa bergabung dengan persijab Jepara. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa gabung persijab, ujar Dudung. Pemain kelahiran tanggal 25 Februari tahun 2001 ini berharap mampu membawa persijab lebih baik dari musim kemarin dan dia sendiri bisa bermain cemerlang. Di persijab saya berharap bisa bermain konsisten di setiap pertandingan buat persijab. Yang pasti saya bersyukur bisa gabung dengan tim dan Alhamdulillah bisa dipercaya sama pelatih untuk gabung tim, pungkas Dudung. Kehadiran Dudung disambut hangat tim pelatih persijab Jepara. Pelatih persijab, Salahuddin lewat layanan WA, ahad tanggal 25 Juni tahun 2023 mengatakan. Alhamdulillah semoga Ardi bisa cepat beradaptasi dengan skema atau taktik strategi pelatih. Dia pemain bagus punya teknik dan bakat, skill yang lumayan bagus. Insya Allah Ardi bisa mengisi pos yang ditinggalkan Rizky Kinyunlini tengah persijab dengan baik.